Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa setia poskota TV Apa kabarnya anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat Kembali bersama saya, Triasa Primita dalam headline news harian poskota Edisi Selasa 10 Agustus 2021 Contohnya seperti biasa, sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk anda Di antaranya, seorang wanita yang berprofesi sebagai dokter Diduga membakar bengkel yang menewaskan Pak Sutri dan seorang anak di Tangerang, Banten Dokter berinisial MM diperiksa intensif di Polsek Ejati Umung lantaran diduga menjadi pelaku pembakaran bengkel Dalam peristiwa tersebut, tiga penghuni yang terdiri dari Pak Sutri Edi Syahputra, 63 tahun Lilis Taslim, 54 tahun dan satu anaknya Leonardi 35 tahun tewas karena menghirup asap kebakaran Leonardi diduga merupakan pacar pelaku, yakni MM Kapolsek Jati Umung Zazali mengungkapkan bahwa saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap terduga tersangka dan juga 10 orang saksi lainnya Beralih ke berita selanjutnya Nenek berusia 60 tahun, tega menjaminkan dua cucunya demi mendapatkan bantuan pengobatan sang anak yang tengah sakit keras Berdasarkan informasi, pelaku berinisial MA nekat menjaminkan cucunya yang baru berusia 5 tahun dan 10 tahun Untuk mendapat pinjaman uang tunai 15,4 juta rupiah Lilisnya lagi, uang pinjaman itu dipergunakan sang nenek sebagai biaya pengobatan anaknya yang sedang sakit parah Saat uang sudah diterima, salah satu cucu laki-laki yang berusia 5 tahun dibawa oleh rentenir selama 20 hari Sampai ibu dari anak itu meninggal karena sakit parah Saat ini kasus tersebut sudah ditangani Polresta Bogor Kota untuk penyidikan lebih lanjut Salon pengantin wanita di Lebak kabur pada Hamin 3 menjelang resepsi pernikahan Diduga dibawa lari oleh mantan pacarnya Pesta resepsi pernikahan yang seharusnya menjadi hari bahagia justru berujung pilu Karena mempelai wanita Delilah 20 tahun kabur dan tak kunjung kembali hingga resepsi terpaksa dibatalkan Padahal pihak keluarga sudah menyebar seribu undangan dan menyiapkan segala kebutuhan hingga menghabiskan dana lebih dari 30 juta rupiah Berdasarkan keterangan orang tua mempelai wanita, Upit membenarkan bahwa Delilah sudah menghilang sejak Kamis lalu Dan diduga dibawa lari mantan pacar Hingga kini pihak keluarga dan calon pasangan mempelai pria masih belum bisa menghubungi Delilah sehingga keberadaannya pun tak kunjung diketahui Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Headline News Harian Poskota edisi Selasa 10 Agustus 2021 Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya Bisa langsung kunjungi website kami hanya di www.poskota.co.id Tak lupa kami keluarga besar POSKOTA mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1440 di Benjiria Saya Tria Sabermita, mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktifitas Ingat ya, tetap patuhi protokol kesehatan Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton!